Jika apiroh mereka tidak sepenuhnya padam, makhluk spektral ini tidak akan benar-benar mati. Mereka dapat menyerap kembali kekuatan dari demi-pelanai spektral dan membentuk kembali tubuh mereka. Namun, banyak energi yang harus dikeluarkan untuk merekonstruksi undead dari apiroh. Sumber energi ini adalah demi-pelanai spektral. Melalui pemahamannya tentang demi-pelanai spektral selama beberapa tahun terakhir ini, Huo Yuhao secara bertahap mulai memahami bahwa demi-pelanai spektral adalah dimensi spasial yang dibuka sendiri oleh elektrolus. Itu tidak stabil seperti bidang dimensi utama seperti benua Douluo. Sederhananya, demi-pelanai spektral itu seperti bidang dimensi yang dibentuk menggunakan energi murni. Segala sesuatu di dalamnya dibuat menggunakan energi. Selama proses penciptaan, elektrolus pasti menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk menuangkan energi yang sangat stabil. Kekuatan yang stabil ini cukup untuk menjamin suasembada. Setelah makhluk spektral dilepaskan dari dalam untuk bertarung, energi stabil ini akan terkuras. Tentu saja, energinya terkuras dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, jika hal ini terus berlanjut dan energinya tidak terisi kembali, energi di demi-pelanai cepat atau lambat akan terkuras habis. Jika itu terjadi, seluruh demi-pelanai akan runtuh. Tentu saja, situasi seperti itu tidak realistis. Semakin dia memahami nekromanci, semakin Huo Yuhao mengagumi dan menghormati elektrolus. Saat elektrolus menciptakan demi-pelanai spektral, dia tidak hanya membuatnya stabil. Dia bahkan menciptakan aliran ajaib. Aliran ini mirip dengan fotosintesis setelah tanaman menyerap air. Jika makhluk spektral di demi-pelanai mati di dunia luar, sebagian energi di demi-pelanai memang akan hilang. Namun kerugian ini akan sangat kecil. Kalau begitu, bagaimana energi di demi-pelanai diisi ulang? Ini sebenarnya adalah proses yang sangat sederhana melalui makhluk non-spektral yang masuk dan keluar dari demi-pelanai. Sederhananya, jika Huo Yuhao membuka demi-pelanai dan masuk, semua energi di tubuhnya akan menerima semacam bimbingan dan transformasi khusus di dalamnya. Sebagian auranya akan menyebabkan reaksi kimia di dalam demi-pelanai, sehingga meningkatkan jumlah energi di demi-pelanai. Reaksi ini hanya akan berhenti setelah energi internal demi-pelanai itu jenuh. Aura apa yang dibawa oleh Huo Yuhao? Itu ringan. Itu adalah aura cahaya dari dunia luar. Aura cahaya yang berasal dari sinar matahari dan dari hati seseorang merupakan sumber energi tersebut. Akibatnya, jika pewaris demi-pelanai memiliki aura cahaya di tubuhnya dan kemampuan mereka tidak bersifat jahat, tidak ada risiko yang sangat tinggi bahwa demi-pelanai tersebut akan kehabisan energi. Huo Yuhao telah membawa tiga legion insinyur jiwa sebelumnya. Seberapa kuatkah kekuatan cahaya yang datang dari tiga ribu orang? Akibatnya, energi di demi-pelanai berada dalam keadaan jenuh. Meski begitu, Huo Yuhao tidak akan terlalu menguras energi di demi-pelanai. Bagaimanapun, makhluk spektral ini adalah dasar dari demi-pelanai ini. Jika dia menghabiskan energi pesawat ini terlalu banyak, akan timbul masalah. Apalagi keberadaan mereka merupakan pasukan untuk Huo Yuhao. Meskipun tidak nyaman menggunakannya di medan perang, mereka masih sangat berguna dalam keadaan khusus, seperti sekarang. Apa yang dibutuhkan tentara? Selain kekuatan, dibutuhkan seorang marshal. Ini juga alasan mengapa Huo Yuhao membiarkan pasukan spektral beristirahat sementara. Meskipun tujuan dari pasukan spektral adalah untuk mengeluarkan energi dari dua legion insinyur jiwa ini dan bukan untuk mengalahkan mereka, masih sangat menguras tenaga bagi mereka untuk melakukannya. Tentu saja yang terbaik bagi mereka adalah menghemat sebanyak mungkin. Tiba-tiba, mantra bernada rendah terdengar dari segala arah. Liches mulai meluruskan tubuh mereka di antara makhluk spektral. Mereka mengangkat tongkat tulang. Saat ini, mereka membacakan mantra yang sama seperti Huo Yuhao. Aura spektral yang menakutkan dengan cepat naik dan kabut tebal ke abu-abuan menyelimuti seluruh hutan. Semua makhluk hidup di hutan dengan cepat berlari menyelamatkan nyawanya. Mereka tidak berani bersentuhan dengan kabut ke abu-abuan. Kekuatan yang menakutkan mulai muncul. Baik legion insinyur jiwa naga kekaisaran maupun evilei tiransol berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Mereka tanpa disadari meningkatkan kekuatan pelindung jiwa mereka. Ini karena mereka tidak tahu seberapa kuat serangan yang akan mereka terima selanjutnya, dan mereka juga tidak tahu kapan serangan itu akan terjadi. Mereka terkuras secara fisik dan mental. Makhluk spektral secara alami jelek dan ganas. Reaksi pertama manusia biasa ketika menghadapi makhluk spektral adalah rasa takut dan cemas. Dalam keadaan seperti itu, mental mereka akan terkuras jauh lebih cepat daripada pertarungan normal. Inilah yang juga ingin dicapai oleh Huo Yuhao. Saat ini, situasinya seperti itu. Bahkan Huo Yuhao tidak menyangka bahwa makhluk spektral akan mampu menguras dua legion insinyur jiwa ini sebanyak itu. Pemulihan kelelahan mental mereka bahkan lebih lambat dibandingkan pemulihan kekuatan jiwa mereka. Dua legion insinyur jiwa telah diserang secara berurutan oleh Huo Yuhao dan Tang Gutong. Banyak nyawa insinyur jiwa yang hilang. Saat ini, mereka semua khawatir dan takut. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut menghadapi begitu banyak makhluk hantu? Alur pemikiran Xia Suanchen dan Xu Tianyuan sangat jelas. Faktanya, mereka sangat sadar bahwa musuh yang bersembunyi tidak memiliki niat untuk mengalahkan dua legion insinyur jiwa peringkat raja binatang menggunakan pasukan spektral. Niat sebenarnya musuh seharusnya adalah memaksa mereka kembali ke langit. Karena kasusnya seperti ini, pasti ada semacam jebakan di udara. Jika musuhnya adalah master jiwa jahat, kemungkinan besar dia bukan satu-satunya. Inilah sebabnya kedua komandan legion sangat tenang saat ini. Mereka hanya bisa menunggu musuh menampakkan dirinya. Mereka tidak terlalu peduli dengan pasukan spektral. Namun, mereka mengabaikan perubahan psikologis para insinyur jiwa mereka. Mantra itu berlangsung selama satu menit. Setelah ini, aliran udara ke abu-abuan menyapu penghalang pertahanan terkait yang dibentuk oleh dua legion insinyur jiwa. Tanpa perintah apapun, semua jenis alat jiwa segera dilepaskan. Mereka digunakan untuk menghilangkan aliran udara ke abu-abuan yang mengalir ke arah mereka. Namun, kedua legion insinyur jiwa terkejut saat mengetahui bahwa serangan mereka tidak berdampak apapun pada arus udara ke abu-abuan. Ya, tidak ada efek apapun. Itu bahkan tidak mencapai efek sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Setelah itu, mereka menemukan bahwa aliran udara berwarna ke abu-abuan berhenti ketika jaraknya agak jauh dari mereka. Setelah itu, ia mendarat di tanah. Itu tidak menyerang formasi pertahanan mereka. Saat para insinyur jiwa menghela nafas lega, mata mereka terbuka lebar pada saat berikutnya. Tulang-tulang dan mayat-mayat hancur yang semula berada di tanah terbentuk kembali saat diberi nutrisi oleh aliran udara ke abu-abuan. Mereka berubah menjadi kerangka dan vampir yang merangkak dari tanah. Penting untuk diketahui bahwa ada banyak makhluk spektral yang mati di medan perang di bawah tangan alat jiwa. Saat ini, kebangkitan makhluk spektral ini menyebabkan seluruh tempat menjadi padat penduduknya. Hal yang lebih menakutkan adalah setiap insinyur jiwa mengembangkan keyakinan bahwa makhluk spektral tidak bisa mati lebih jauh lagi. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Faktanya, makhluk spektral hanya bisa hidup untuk jangka waktu terbatas. Namun, para insinyur jiwa ini tidak mengetahui hal itu. Mereka juga tidak menyadari bahwa makhluk spektral yang dihidupkan kembali ini tidak sekuat ksatria kekejian dan teror. Mereka hanyalah kerangka dan vampir yang berada di tingkat bawah di antara makhluk spektral. Manusia bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan saat menghadapi rasa takut. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Hasilnya, kekuatan bertarung dari dua legion insinyur jiwa dilepaskan sepenuhnya. Cahaya yang menyilaukan menerpa pasukan spektral menyebabkan banyak makhluk spektral terkoyak-koyak. Tengkorak dan vampir hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka terkoyak. Insinyur jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan marah. Mereka melepaskan alat jiwa terkuat mereka dengan cara yang paling gila. Mereka menyerang dengan ganas. Badai energi mengamuk dan sinar jiwa serta peluru meriam yang menakutkan menyebabkan seluruh wilayah ini berubah menjadi wilayah kematian. Tidak ada lagi mayat. Saat makhluk spektral runtuh kali ini, tubuh mereka langsung berubah menjadi debu. Bahkan tanah mulai runtuh sedikit karena bentrokan intens antara makhluk spektral dan dua legion insinyur jiwa. Dari atas, hanya bola cahaya besar yang terlihat. Tidak ada hal lain yang terlihat sama sekali. Pada awalnya, Sutianyuan dan Xia Suanchen sangat terhibur dengan kekuatan ofensif dari dua legion insinyur jiwa mereka. Namun, mereka segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Legion insinyur jiwa mereka agak terlalu galak dan sepertinya ada yang salah dengan moral mereka. Bukan hanya pada tingkat yang tinggi, ada hal lain. Takut? Xia Suanchen segera menyadari bahwa para insinyur jiwanya ketakutan saat ini. Dia akhirnya menyadarinya. Namun, realisasinya terlambat. Xia Suanchen berteriak hampir tanpa ragu-ragu. Dia memerintahkan semua orang untuk berhenti menyerang. Namun, setiap alat jiwa saat ini dilepaskan dengan kekuatan penuh ketika ratusan insinyur jiwa melakukan yang terbaik untuk mengerahkan kemampuan ofensif terbesar mereka. Seberapa jauh suaranya bisa terdengar? Tidak ada yang mendengarnya. Semua orang menyerang dengan panik dan ganas. Hanya ada satu pemikiran di kepala mereka musnahkan semua makhluk spektral di depan mereka. Situasinya sedikit di luar kendali saat ini. Xia Suanchen mencoba menjatuhkan beberapa insinyur jiwa. Namun, para insinyur jiwa ini segera melompat setelah mereka dirobohkan. Setelah mereka melompat, mereka terus menyerang. Kecuali mereka tersingkir, mereka tidak akan berhenti sama sekali. Serangan panik seperti itu baru berhenti perlahan setelah lima menit ketika tidak banyak makhluk spektral yang tersisa untuk dibunuh. Xia Suanchen dan Su Tianyuan keduanya terlihat sangat murung. Meskipun insinyur jiwa sangat dihormati di ketenteraan, pada akhirnya mereka tetaplah tentara. Tugas prajurit adalah mendengarkan perintah. Begitu tentara berhenti mendengarkan perintah, itu berarti seluruh pasukan sudah lepas kendali. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Bagi para insinyur jiwa yang berhenti, ketakutan mereka perlahan lenyap saat mereka bersemangat. Mereka telah membunuh seluruh makhluk spektral. Bahkan tidak ada satupun anggota tubuh yang patah di tanah. Namun, mereka semua sangat lelah karena rasa takut mereka hilang. Banyak dari mereka yang terjatuh ke tanah sambil terengah-engah. Ini adalah efek dari kegembiraan yang berlebihan. Pada saat ini, mereka mungkin tidak kelelahan secara fisik, tetapi mereka pasti kelelahan secara mental. Xia Suan Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan sosoknya bersinar. Dia bergegas menuju beberapa insinyur jiwa di antara legion yang bertanggung jawab atas pengawasan. Namun, sayang sekali langkahnya masih terlalu lambat. Seorang insinyur jiwa yang bertanggung jawab atas pengawasan tanpa sadar berseru, mengapa, mengapa masih banyak makhluk spektral di luar? Xia Suan Chen membungkamnya. Namun, dia sudah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan sebelum Xia Suan Chen bisa menutup mulutnya. Para insinyur jiwa yang bersemangat dan lelah saat ini langsung tercengang ketika mendengar kata-katanya. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Bagaimana dengan kerja keras yang mereka lakukan sebelumnya? Ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya segera melanda mereka pada saat ini. Beberapa insinyur jiwa yang lebih lemah dan sangat terkuras dari sebelumnya menderita gangguan mental. Mereka menyerbu keluar penghalang jiwa pelindung saat mereka berteriak dengan panik. Mereka berusaha melarikan diri. Semua wajah mereka berkerut saat ini. Bang, 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 bang. Sinar jiwa ditembakkan dengan akurat. Pas foto. Enam insinyur jiwa pertama yang menyerbu segera jatuh ke dalam genangan darah. Semua insinyur jiwa secara tidak sadar mengalihkan perhatian mereka ke dari mana sinar jiwa itu berasal. Mereka hanya melihat Sutianyuan yang tampak muram. Kesunyian. Siapapun yang berani memberontak akan dibunuh. Suara dingin Sutianyuan dapat didengar oleh setiap insinyur jiwa. Hal ini juga menimbulkan ketakutan mereka terhadap disiplin militer. Sutianyuan mengangkat tangan kanannya dan cangkang meriam jiwa berwarna biru gantung. Giyok muncul di tangannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian semua tidak berguna. Apakah kamu lupa siapa dirimu? Siapa kita? Kami adalah bagian dari tangan yang melindungi negara kekaisaran matahari dan bulan. Kami adalah legion insinyur jiwa dengan peringkat raja binatang, sebuah kekuatan yang patut dilihat. Musuh apapun yang kita hadapi, mereka hanya bisa tunduk kepada kita. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah kamu melihat ini? Apakah kamu melihat apa yang ada di tanganku? Itu adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Jadi bagaimana jika ada serangan lain seperti sebelumnya, tapi hanya 10 atau 100 kali lebih kuat? Kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Apakah kalian semua takut hanya karena mereka makhluk spektral jelek? Amati, perhatikan baik-baik. Lihat berapa banyak makhluk spektral yang akan bertahan kali ini. Saat dia berbicara, tangan Sutianyuan bersinar lagi dan sebuah meriam raksasa muncul di bahunya. Seorang wakil komandan legion secara pribadi memasukkan cangkang biru giok ke dalam meriam. Sutianyuan bahkan tidak sengaja membidik. Saat cahaya biru giok bersinar, cangkangnya segera ditembakkan. Di hutan di kejauhan, cahaya biru giok yang menakutkan menerangi seluruh langit. Gelombang energi yang sangat besar menyapu mereka, dan sepertinya seluruh dunia telah berubah menjadi biru giok saat ini. Detektor di tangan pengamat menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga bintik merah telah hilang. Tidak ada jejak yang tertinggal. Ini adalah kekuatan cangkang kelas atas. Semangat dan rasa takut para insinyur jiwa perlahan kembali normal saat cahaya biru giok menyala. Para insinyur jiwa menundukkan kepala. Mereka berdiri dan menyesali perilaku mereka sebelumnya. Xia Suanchen diam-diam menghela nafas lega, dan mengacungkan jempol kepada Su Tianyuan. Namun, Su Tianyuan tahu segalanya tidak semulus itu. Sebelumnya, dia seharusnya tidak menggunakan cangkang kelas 9 itu bagaimanapun caranya. Makhluk spektral itu hanya dipanggil oleh penguasa jiwa jahat. Mereka tidak mampu menemukan penguasa jiwa jahat. Cangkang kelas 9 hanya akan membuat musuh mereka lebih berhati-hati, dan karenanya lebih sulit untuk dihadapi di masa depan. Namun, apakah dia punya pilihan? Semangat pasukannya sangat rendah, dan mereka akan melakukan pemberontakan. Dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk bereaksi terhadap situasi ini. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Huo Yu Hao sedikit gelisah saat ini. Dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Untungnya, deteksi spiritualnya mencakup seluruh tempat. Dia merasa ada yang tidak beres ketika Su Tianyuan mengeluarkan cangkang kelas 9. Dia segera memerintahkan pasukan spektralnya untuk dibagi menjadi dua barisan dan mundur ke sisi lintasan pergerakan peluru. Meski begitu, pasukan spektralnya masih mengalami kerugian besar. Tentu saja, dia dan Tang Wotong berhasil bersembunyi jauh. Meskipun Huo Yu Hao lebih unggul dalam konfrontasi ini, keunggulannya sangat berkurang setelah pihak lain melepaskan peluru kelas 9. Tentu saja, Huo Yu Hao juga membawa cangkang kelas 9. Namun, dia tidak tega menggunakannya. Dia tidak akan menyentuhnya kecuali situasinya benar-benar menyedihkan. Itu terlalu berharga. Dia habis-habisan dengan menggunakan cangkang kelas 9. Setelah beberapa saat terkejut, Huo Yu Hao dengan cepat menenangkan dirinya. Musuh memilih untuk menggunakan cangkang kelas 9 meskipun dia tidak seharusnya menggunakannya, apapun situasinya. Apa artinya itu? Artinya musuh sudah kehilangan sedikit kendali setelah mendapat tekanan darinya. Enam legion insinyur jiwa yang berusaha melarikan diri sebelumnya adalah bukti terbaik. Karena kasusnya seperti ini, Huo Yu Hao bertekad untuk memberikan lebih banyak tekanan. Selanjutnya, dia akan mencoba metode lain. Di bawah perintah Huo Yu Hao, pasukan spektral dengan cepat mundur. Daya rusak cangkang kelas 9 terlalu mengerikan. Makhluk hidup manapun akan musnah akibat serangan seperti itu. Bahkan Ultimati Douluo tidak akan berani secara langsung melawan kekuatan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, Huo Yu Hao memerintahkan pasukan spektralnya untuk berhenti menyerang. Lagi pula, apakah dia hanya punya satu strategi? Sangat penting untuk diingat bahwa dia bukan hanya seorang judul Douluo yang kuat. Dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia sangat akrab dengan kemampuan seorang insinyur jiwa. Misalnya, penghalang pertahanan yang terhubung mungkin dapat mengisolasi energi dan serangan spiritual, namun tidak dapat mengisolasi efek suhu. Meskipun suhu juga merupakan salah satu bentuk energi, perbedaannya adalah suhu dapat dihantarkan dengan berbagai cara selain melalui udara. Hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya mengisolasi perubahan suhu. Setidaknya, hal itu tidak masuk akal berdasarkan teknologi alat jiwa saat ini. Mereka sudah pergi. Makhluk spektral telah lenyap. Sorakan meriah terdengar di dalam penghalang jiwa pelindung. Su Tianyuan benar-benar menghela nafas lega kali ini. Di saat yang sama, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Musuh akhirnya mundur setelah dia menggunakan peluru kelas sembilan. Apakah ini juga berarti serangan mereka akan berhenti? Ya. Berapa banyak orang yang bisa tetap tenang menghadapi cangkang kelas sembilan? Jika cangkangnya membunuh sebagian musuh mereka lebih awal, itu akan menjadi lebih sempurna. Xia Suanchen juga tampak jauh lebih santai. Dia datang ke sisi Su Tianyuan dan berbisik, Saudara Su, biarkan semuanya istirahat dulu. Kita tidak bisa pergi dalam keadaan seperti itu. Ya. Su Tianyuan mengangguk. Ledakan sebelumnya telah menyebabkan banyak insinyur jiwa sebelumnya terkuras habis, baik dalam hal kekuatan spiritual atau jiwa mereka. Mereka tidak mungkin pergi tanpa istirahat. Di saat yang sama, mereka perlu mengamati situasi lebih jauh untuk menentukan apakah musuh mereka benar-benar mundur. Anggota legion insinyur jiwa naga kekaisaran bertugas menjaga pelindung jiwa. Anggota legion insinyur jiwa Evi Leytiran luangkan waktu untuk beristirahat. Su Tianyuan segera memberi perintah. Saudara Xia, haruskah kita melanjutkan rencana kita sebelumnya? Su Tianyuan dengan lembut bertanya pada Xia Suanchen. Xia Suanchen menjawab, bahkan jika kami ingin melanjutkannya, kami masih harus menunggu beberapa saat. Biarkan semua orang pulih dulu. Su Tianyuan tercengang saat berkata, cuaca kerajaan Dou Ling sangat aneh. Selalu suram. Eh, sedang turun salju. Saat itu sudah memasuki musim gugur. Kekaisaran Dou Ling terletak dekat di utara benua Douluo, sedangkan ibu kotanya, kota Dou Ling, juga dekat di utara kekaisaran. Inilah sebabnya mengapa suhunya lebih rendah dibandingkan kerajaan lain. Kepingan salju mulai berjatuhan dari langit dan melayang sebelum mendarat di tanah. Hanya beberapa saat kemudian tanah berubah menjadi bercak putih. Biasanya, suhu rendah tidak menjadi masalah bagi para master jiwa ini. Insinyur jiwa dari Imperial Dragon Soul Engineer masih terkekeh ketika mereka melihat pelindung jiwa mereka ditelan oleh lapisan salju. Penghalang jiwa pelindung tidak memiliki suhu sendiri. Namun, banyaknya sinar jiwa dan cangkang yang telah digunakan untuk menyerang sebelumnya menyebabkan suhu di dalam dan di luar penghalang sedikit berbeda. Inilah sebabnya mengapa salju dengan cepat mencair ketika jatuh ke penghalang. Namun, lapisan salju masih terbentuk di penghalang karena terlalu banyak salju yang turun. Dari jauh tampak seperti benda raksasa berbentuk setengah lingkaran berwarna putih. Itu sangat menarik. Suhu di kerajaan Dou Ling sungguh konyol. Ini benar-benar menjadi sedikit dingin. Seorang insinyur jiwa berkata dengan lembut. Di saat yang sama, dia menarik pakaiannya lebih dekat ke bagian tengah tubuhnya. Banyak insinyur jiwa berkeringat karena ledakan mereka sebelumnya. Saat salju turun, suhu turun drastis. Banyak dari mereka mulai menarik pakaiannya lebih dekat ke bagian tengah tubuh sebagai cara untuk menghangatkan diri. Salju berangsur-angsur menjadi semakin lebat. Di permukaan penghalang, tumpukan salju juga mulai menebal. Suhunya tidak turun lebih jauh, tetapi para insinyur jiwa di dalam penghalang masih terasa dingin. Su Tianyuan memerintahkan beberapa orang untuk menyalakan api agar sisanya tetap hangat. Di saat yang sama, mereka juga makan secara bergiliran. Segera, sup panas dikirim ke Su Tianyuan dan Xia Suan Chen. Keduanya masih penuh kekuatan jiwa. Mereka tidak perlu bermeditasi. Setelah meminum beberapa suap sup, tubuh mereka mulai menghangat. Mereka pun mulai rileks. Saudara Xia, saya tidak menyangka segala sesuatunya akan begitu sukses di lini depan dan bermasalah di lini belakang untuk misi ini. Cahaya dingin muncul di mata Xia Suan Chen. Dia menengah supnya dan berkata, ketika kita kembali, kita tidak boleh beristirahat sampai kita berurusan dengan gereja roh kudus. Beraninya mereka menyentuh kita. Mereka pasti bosan hidup. Su Tianyuan menyipitkan mata dan memancarkan aura pembunuh. Gereja roh kudus, gereja roh kudus yang berdarah. Aku ingin tahu apakah mereka sudah pergi. Saat ini, aku benar-benar berharap mereka tidak pergi. Sayang sekali detektor kami tidak dapat menemukan lokasi tepatnya. Jika tidak, meskipun cangkang kelas 9 tidak dapat membunuh mereka, itu masih cukup untuk menguliti mereka. Sejak kapan kita menjadi begitu pasif? Xia Suan Chen berkata, saya sangat membenci orang yang bisa menyembunyikan dirinya. Ini pertama kalinya kami bertemu dengan Master Jiwa seperti itu. Dia bisa menyembunyikan dirinya dan mencegah kita menemukannya. Kalau tidak, dia akan mati bahkan jika dia adalah seorang Ultimati Do Uluo, mengingat kekuatan gabungan dari dua legion insinyur jiwa kita. Su Tianyuan berkata, mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini. Ayo istirahat dulu. Nanti, kami masih harus melaksanakan rencana kami. Xia Suan Chen berdiri dan berkata, saya akan melihat detektornya. Kami tidak dapat melihat bagian luar karena salju. Kami hanya bisa mengamati menggunakan detektor kami. Sebaiknya kita menghindari masalah apapun. Su Tianyuan berkata, segalanya akan baik-baik saja untuk saat ini. Cangkang saya akan melukai banyak dari mereka. Menurutku, mereka akan lolos jika mereka cukup pintar. Xia Suan Chen mengangguk, tetapi dia sangat berhati-hati, dan karena itu dia tetap pergi untuk memeriksanya. Dia kembali dengan sangat cepat. Segalanya tampak baik-baik saja di luar. Tidak ada musuh yang muncul. Suhu di dalam penghalang meningkat karena api yang dinyalakan. Namun, suhu di luar penghalang sangat rendah karena turunnya salju. Segera, lapisan es terbentuk di permukaan penghalang karena perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar penghalang. Selain itu, lapisan es ini pun semakin menebal. Tidak ada penemuan yang dilakukan oleh detektor kekaisaran matahari bulan, tapi saat ini, ada satu orang yang diam-diam berdiri di luar penghalang jiwa pelindung. Suhu tubuh orang ini sama persis dengan suhu udara di luar. Detektor termal tidak berguna untuk melawannya. Bahkan osilasi yang dikeluarkan oleh detektor osilasi tidak dapat mendeteksi sesuatu yang abnormal saat melewati tubuhnya. Tidak ada yang menemukan adanya perubahan khusus yang terjadi pada tubuhnya. Orang ini berdiri di luar begitu saja. Tangan kirinya masih berada di lapisan es itu. Suhu di luar sudah di bawah nol. Kepingan salju di langit semakin tebal saat melayang. Hanya saja lapisan es menghalangi pandangan orang-orang yang tertutup penghalang. Tidak ada yang menyadari bahwa ada kekuatan aneh di dalam lapisan es itu. Gelombang yang berasal dari beberapa kekuatan ini tidak terlalu kuat, namun menyatu sempurna dengan es. Mereka juga membantu mengisolasi suhu di dalam dan di luar penghalang. Detektor termal digunakan untuk mendeteksi panas eksternal, namun tidak dapat menilai suhu eksternal. Inilah sebabnya para insinyur jiwa di dalam penghalang tidak mengetahui bahwa suhu di dunia luar turun dengan sangat cepat. Waktu berlalu detik demi detik. Salju di luar penghalang terus bertambah tebal seiring dengan lapisan es. Setelah bergantian beristirahat dan makan, legion insinyur jiwa tiran naga kekaisaran dan mata jahat bertahan selama 4 jam berikutnya. Mereka bahkan bergantian tidur dan menggunakan tidur untuk memulihkan pikiran mereka. Saat ini, mereka semua merasa optimis. Su Tianyuan sangat senang saat dia berkomentar, tidak ada gerakan di luar. Sepertinya mereka sudah benar-benar mundur. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkan kami pulih sepenuhnya. Setelah 4 jam istirahat, dia dan Xia Suan Chen kembali ke kondisi puncaknya. Namun, ia lupa bahwa mereka telah menyanyiakan waktu 4 jam, padahal mereka berhasil pulih dalam 4 jam tersebut. Bagi sebagian orang, 4 jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Saudara Su, haruskah kita pergi sekarang? Xia Suan Chen bertanya pada Su Tianyuan. Su Tianyuan mengangguk dan berkata, lapisan es dan salju sudah cukup tebal. Kita harus segera pergi dan kembali. Mari kita lebih waspada terhadap musuh apapun nanti. Xia Suan Chen mengangguk dan berkata, semuanya, waspada. Setiap 10 dari Anda akan membentuk satu tim dan melepaskan penghalang pertahanan yang terhubung. Pertahankan formasi yang ketat. Kami bersiap untuk pergi. Semua insinyur jiwa bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan pergi. Mereka sudah lama berada di sini. Mereka bahkan pernah bertengkar sebelumnya. Mereka ingin kembali dan beristirahat dengan cukup. Penghalang jiwa pelindung terbentuk dan penghalang besar yang menutupi semua orang perlahan melemah. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa masih ada penghalang setengah lingkaran di luar meskipun penghalang jiwa pelindung mereka telah melemah. Itu adalah penghalang yang terbuat dari es dan salju. Semua salju telah berubah menjadi es. Penghalang jiwa pelindung terbesar kini telah sepenuhnya hilang dan digantikan oleh penghalang jiwa pelindung yang lebih kecil. Salju di luar tidak terus turun. Sepertinya mereka berada di rumah yang terbuat dari es. Itu sangat istimewa. Coba gunakan sinar jiwa, kata Xia Suan Chen. Segera, seorang insinyur jiwa mengeluarkan sinar jiwa. Tiba-tiba, sebuah lubang muncul, memperlihatkan sinar matahari dari luar. Di saat yang sama, hembusan udara dingin masuk dari lubang ini. Haha, ini sangat menarik. Saya tidak tahu bahwa pelindung jiwa kita masih bisa membuat rumah. Su Tianyuan dan Xia Suan Chen sama-sama tercengang. Ini juga pertama kalinya mereka menghadapi hal seperti ini. Namun, mereka tidak mampu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Su Tianyuan segera memberi perintah, setiap tim kecil akan menjadi satu kesatuan. Setiap unit akan menembakkan sinar jiwa untuk menghilangkan lapisan es ini. Kami akan segera terbang ke udara setelah kami pergi. Kita harus tetap dekat satu sama lain. Mulai. Barisan insinyur jiwa di depan segera mengangkat alat jiwa mereka dan menembaki lapisan es. Serangkaian suara retakan terdengar. Lapisan es hancur, memperlihatkan dunia luar. Hembusan udara dingin yang tak terlukiskan segera menyapu mereka. Hembusan udara ini menghantam penghalang yang telah dibentuk oleh para insinyur jiwa sebelumnya. Meskipun aliran udara terhalang, hawa dingin masih menyelimuti semua orang. Benar-benar dunia es dan salju di luar. Hanya warna putih yang terlihat. Kepingan salju menari di mana-mana di tengah amukan angin. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dunia luar menjadi seperti itu karena lapisan es telah menghalangi pandangan mereka sebelumnya. Saat mereka tercengang, mereka juga merasakan hawa dingin menyerang tubuh mereka. Suhu langsung turun hingga di bawah negatif 50 derajat Celcius. Ini bahkan setelah penghalang jiwa pelindung mereka telah mengisolasi sebagian dari hawa dingin. Setiap insinyur jiwa merasa seolah-olah air es telah dituangkan ke atasnya. Darah mereka hampir membeku. Perubahan yang tiba-tiba membuat mereka bergidik. Semuanya tanpa sadar bergidik dan gerakan mereka juga menjadi sedikit kaku. Namun, mereka adalah penguasa jiwa. Mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwa mereka dan mencoba menahan rasa dingin yang menyerang tubuh mereka. Namun, sepertinya hal ini tidak berhasil sama sekali. Ini tidak bagus. Jika Sutianyuan dan Xia Suanchen tidak tahu ada yang tidak beres pada saat ini, mereka tidak cocok menjadi komandan legion. Tingkat dingin yang ekstrim ini melampaui apa yang mereka bayangkan. Itu bahkan menjadi lebih buruk, terutama ketika kepingan salju mengeluarkan suara berdentang saat mereka mengikis permukaan pelindung jiwa. Bergegas keluar. Naik ke langit. Xia Suanchen berteriak tanpa ragu-ragu. Saat ini, bergegas keluar adalah prioritas utama mereka. Rupanya, mereka telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Mereka tidak dapat memikirkan bagaimana mereka melakukan hal ini pada saat ini. Namun, keterampilan jiwa seperti itu tidak mungkin menelan seluruh dunia tidak peduli seberapa kuatnya itu. Begitu mereka bergegas keluar dan naik ke langit, mereka secara alami akan terhindar dari hawa dingin. Xia Suanchen bereaksi sangat cepat. Dia juga orang pertama yang bergegas keluar. Namun, pada saat inilah kubah salju yang membuat mereka kagum sebelumnya meledak tanpa peringatan apapun. Boom-boom-boom. Saat ledakan dahsyat terdengar, balok-balok ultimate ice yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan langsung berubah menjadi aliran udara yang sangat kuat yang menelan penghalang jiwa pelindung yang telah dibentuk oleh para insinyur jiwa. Sebelumnya, 10 orang telah ditugaskan ke satu pelindung jiwa. Ini berarti ada banyak pelindung jiwa yang terkena kekuatan ledakan yang mengerikan ini. Kombinasi 10 master jiwa dengan budidaya antara 4 cincin dan 5 cincin masih cukup kuat. Namun, mereka tidak memiliki peluang melawan judul Do Uluo. Inilah perbedaan kekuatan absolut. Tidak ada yang menduga ledakan ini sama sekali. Ini karena mereka tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang datang dari luar sebelumnya. Mengingat hal ini, tidak satupun dari mereka yang siap. Selain itu, semuanya juga terkena dampak dingin yang ekstrim. Mereka tidak mampu melepaskan kekuatan jiwa mereka semaksimal mungkin. Ketika ledakan besar ini terjadi, 4 tim insinyur jiwa terlemah, yang juga paling dekat dengan lapisan es, langsung hancur berkeping-keping. 40 insinyur jiwa hancur begitu saja. Xia Suan Chen, yang hendak bergegas keluar, juga terlempar ke belakang oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Tiba-tiba, kekacauan pun terjadi. Mereka mengerahkan pertahanan mereka semaksimal mungkin. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar, dan Su Tianyuan menembakkan seberkas cahaya keemasan dari dadanya. Sinar cahaya keemasan ini berubah menjadi penghalang yang berusaha menahan butiran salju yang berjatuhan. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Xia Suan Chen. Keduanya bergabung untuk mengangkat penghalang jiwa pelindung dan bergegas maju. Ledakannya terjadi terlalu cepat dan sangat menakutkan. Namun, itu juga menghilang dengan sangat cepat. Setelah kekuatan ledakan lenyap, mereka menemukan bahwa 3 dari 30 lebih tim kecil insinyur jiwa telah menghancurkan pelindung jiwa mereka karena mereka tidak cukup kuat. Meskipun tidak langsung hancur, semuanya membeku menjadi patung es karena suhu yang sangat rendah. Hal yang lebih menakutkan adalah mereka meledak setelah berubah menjadi patung es dan sisa-sisa mayat mereka berserakan di tanah. Benar-benar berantakan. 70 insinyur jiwa telah berubah menjadi debu begitu saja. Penghalang jiwa pelindung dari beberapa tim kecil juga hancur. Namun, mereka mencoba yang terbaik untuk memanggil kekuatan jiwa mereka dan berhasil menutup penghalang mereka di tengah kekacauan. Inilah alasan mengapa mereka berhasil menghindari bencana. Saat mereka bergegas keluar dari es dan salju, kedua insinyur jiwa kelas 9 melepaskan serangan terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Mereka menyapu ke segala arah. Sinar jiwa dan meriam ditembakkan kemana-mana. Pada saat ini, dua legion insinyur jiwa peringkat raja binatang masih menunjukkan kualitas mereka meskipun mereka menderita kerugian besar. Setiap tim kecil memilih untuk naik ke langit pada saat pertama. Selain itu, mereka juga berada sangat dekat satu sama lain. Su Tianyuan, Xia Suanchen dan empat wakil komandan legion adalah orang terakhir yang terbang. Mereka menunjukkan mengapa mereka menjadi komandan saat mereka menyaksikan mundurnya pasukan mereka. Seperti prediksi Xia Suanchen sebelumnya, rasa dingin di udara berangsur-angsur menghilang setelah mereka naik 500 meter ke udara. Semuanya kembali normal. Namun, sebagian besar insinyur jiwa juga pucat karena kedinginan. 70 dari 300 insinyur jiwa telah hilang. Awalnya ada dua legion insinyur jiwa, tetapi sekarang hanya tersisa satu. Xia Suanchen tampak sangat muram. Dia benar-benar pucat. Alasannya sangat sederhana. Di antara tujuh tim kecil yang telah dimusnahkan sebelumnya, enam di antaranya adalah anggota legion insinyur jiwa Evi Lai Tiran miliknya. Legion insinyur jiwa Evi Lai Tiran adalah yang paling mahir dalam hal kecepatan. Namun, masih ada kesenjangan antara legion insinyur jiwa Tiran Evi Lai dan legion insinyur jiwa Naga Kekaisaran dalam hal kemampuan absolut. Hasilnya, legion insinyur jiwa Naga Kekaisaran sepenuhnya menunjukkan keunggulan mereka dalam hal kemampuan keseluruhan saat ini. Mereka menderita kerugian yang jauh lebih sedikit. Su Tianyuan memindai area tersebut dan menemukan apa masalahnya. Dia menepuk bahu Xia Suan Chen. Xia Tua, jangan panik. Saat kami kembali, kami akan memberi anda lebih banyak orang dari resimen cadangan. Kami harus menggunakan formasi pertahanan yang terhubung. Kita tidak boleh membiarkan musuh mengambil keuntungan dari kita lagi. Ledakan ini terjadi terlalu tiba-tiba, membuat mereka bingung harus berbuat apa. Xia Suan Chen dan Su Tianyuan berpikir bahwa mereka sudah sangat berhati-hati. Namun, siapa sangka mereka masih ditipu? Bahkan sampai sekarang, mereka tidak tahu dari mana ledakan itu yang sekuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 8 berasal dan bagaimana balok-balok es itu hancur berkeping-keping. Mereka mengaktifkan kembali formasi pertahanan terkait mereka. Demi keamanan, para insinyur jiwa dari dua legion insinyur jiwa melepaskan formasi ini bersama-sama. Cahaya yang datang dari pelindung jiwa mereka juga sangat murni. Ayo terbang lebih jauh dulu sebelum bicara. Bagi seseorang yang telah menciptakan situasi itu sebelumnya, itu pastilah semacam kemampuan tipe domain. Kemampuan seperti itu juga sangat menguras tenaga. Meskipun kami tidak dapat menemukan itu, saya yakin tidak akan mudah bagi mereka untuk mengejar kami. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Legion insinyur jiwa dengan cepat terbang ke arah barat. Sangat menguras tenaga bagi dua legion insinyur jiwa untuk mempertahankan pelindung jiwa dan terbang pada saat yang bersamaan. Mereka tidak bisa terus terbang terlalu lama. Namun, mereka tidak bisa mempedulikan hal itu pada saat ini. Penting bagi mereka untuk meninggalkan wilayah berbahaya ini. Su Tianyuan terlihat jauh lebih baik daripada Xia Suan Chen. Setidaknya pihaknya tidak terlalu menderita. Xia Suan Chen mungkin merasa sedikit lebih baik setelah dihibur oleh Su Tianyuan, tapi dia masih sangat muram. Perbedaan antara pasukan cadangan dan pasukan resmi masih sangat besar. Banyak waktu yang dibutuhkan untuk membina anggota legion insinyur jiwa Evi Leitiran yang memenuhi syarat. Kali ini, dia benar-benar mengalami kerugian besar. Hampir dua per tiga dari legion insinyur jiwa Evi Leitiran telah hilang. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Komandan, kawan ini sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Su Tianyuan menoleh dan melihat seorang insinyur jiwa dari legion insinyur jiwa kekaisaran membawa orang lain tidak jauh di belakangnya. Insinyur jiwa yang dibawa tampak sangat pucat. Salah satu lengan dan salah satu kakinya patah. Dia tampak sangat pucat karena kehilangan banyak darah. Bahkan matanya redup dan tak bernyawa. Wajah Su Tianyuan sedikit berkerut. Dia juga menjadi sedikit murung. Dia melayang ke sisi insinyur jiwa ini dan menghela nafas. Kamerat, semoga perjalananmu aman. Saat kita kembali, aku akan memikirkan cara untuk membalaskan dendammu. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menempelkannya ke dahi insinyur jiwa yang terluka itu. Ini adalah peraturan di ketenteraan. Jika orang yang terluka tidak dapat diselamatkan tepat waktu, komandannya dapat membantunya mati dan dia akan mati sebagai pahlawan di medan perang. Dia tidak hanya akan diberi pemakaman besar setelah dia kembali, tetapi keluarganya juga akan diberikan uang pensiun yang besar. Bahkan komandannya secara pribadi harus menyampaikan bela sungkawa kepada keluarganya. Insinyur jiwa itu mengungkapkan ekspresi nyaman di wajahnya. Dia menutup matanya dan siap menerima kematiannya yang akan segera terjadi. Su Tianyuan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia awalnya berencana untuk menarik kembali kekuatan jiwanya saat dia menyentuh dahi insinyur jiwa ini. Jika tidak, dia mungkin akan menghancurkan mayat insinyur jiwa jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia juga seorang kawan. Su Tianyuan tidak tahan untuk menyentuhnya. Xia Suan Chen berbalik. Tidak peduli siapa, dia tidak akan mau melihat hal seperti ini. Insinyur jiwa lainnya menundukkan kepala. Pada saat ini, tubuh Su Tianyuan bergetar. Insinyur jiwa yang terluka itu diam-diam menekankan telapak tangannya ke dadanya. Su Tianyuan awalnya mengira itu adalah tindakan bawah sadar. Namun, perasaan krisis yang tak terlukiskan muncul di hatinya pada saat berikutnya. Dia bahkan tidak perlu bereaksi sebelum penghalang jiwa pelindung otomatis dan invincible barrier diaktifkan. Cahaya yang menyilaukan dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat membuat semua orang khawatir. Sayangnya mereka terlambat bereaksi. Usaran air berwarna biru tua diam-diam muncul di dada Su Tianyuan. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, tetapi penghalang jiwa pelindungnya dan invincible barrier keduanya hancur berkeping-keping oleh pusaran air ini. Tangan putih pucat itu juga menekan dada Su Tianyuan pada saat ini. Setelah itu, ledakan spiritual yang mengerikan meledak dari pusat tubuh insinyur jiwa yang terluka itu. Insinyur jiwa yang paling dekat dengannya segera hancur berkeping-keping. Bahkan wakil komandan legiun terlempar jauh karena dampak kekuatan spiritual yang menakutkan. Tidak terkecuali Xia Suan Chen. Dia terlempar puluhan meter jauhnya. Tubuhnya menegang di udara. Alat jiwa tipe terbangnya juga segera padam. Insinyur jiwa yang terluka dan insinyur jiwa yang telah melaporkan sebelumnya langsung menguap. Setelah ini, penghalang pertahanan yang terhubung sedikit terdistorsi. Dua sosok juga menghilang sama sekali. Penghalang pertahanan yang terkait hanya berfungsi untuk mengisolasi serangan eksternal. Ia tidak bisa bertahan melawan serangan apapun yang datang dari dalam. Orang-orang di dalam bisa keluar, tapi tidak ada orang di luar yang bisa masuk. Hanya penghalang pertahanan yang terkait dengan pembentukan jiwa yang dapat dikontrol untuk bekerja baik secara eksternal maupun internal. Hanya setelah kedua sosok itu menghilang, Su Tianyuan menabrak penghalang seperti insinyur jiwa lainnya. Xia Suan Chen langsung bergegas dan mencoba menariknya kembali. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Tubuh Su Tianyuan langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar kemana-mana. Penghalang jiwa pelindung Xia Suan Chen segera diaktifkan yang melindunginya dari bahaya. Namun, banyak insinyur jiwa di sekitarnya yang diledakan atau terluka. Kedua orang itu sebenarnya telah melarikan diri tanpa meninggalkan jejak apapun. Bajingan. Bajingan. Xia Suan Chen merang marah. Semua insinyur jiwa dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion juga bereaksi dengan sedih. Su Tianyuan telah memimpin legion insinyur jiwa ini sejak lama. Sekarang setelah dia mati, dampaknya terhadap seluruh legion insinyur jiwa naga kekaisaran sangat besar. Siapa yang menyangka bahwa seorang insinyur jiwa kelas 9 dan seorang pangeran kekaisaran akan mati begitu saja? Dia tidak bisa melawan musuhnya sama sekali. Setiap insinyur jiwa mengeluarkan tangisan sedih. Namun, mereka bahkan tidak melihat musuhnya dengan jelas. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana musuh mereka bisa menyelinap masuk. Beberapa ribu meter jauhnya, Huo Yu Hao perlahan muncul sambil memegang tangan Tang Wu Tong. Tentu saja, hanya mereka yang bisa saling bertemu. Orang-orang dari kekaisaran matahari bulan tidak dapat melihatnya sama sekali. Tidak diragukan lagi, dua orang yang menyerang Su Tianyuan sebelumnya adalah Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong. Lebih tepatnya, itu adalah serangan dan pembunuhan mendadak yang sempurna. Jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga sebelumnya, kemungkinan sangat sedikit insinyur jiwa dalam penghalang jiwa pelindung yang akan selamat. Dua legion insinyur jiwa bahkan mungkin telah musnah seluruhnya. Namun, Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong tidak melakukannya. Mereka punya rencana yang lebih berpandangan jauh ke depan. Rencana ini jauh lebih penting untuk menghancurkan seluruh pasukan kekaisaran matahari bulan. Huo Yu Hao telah mengendalikan salju dan menggunakan teknik ledakan es miliknya. Adapun bagaimana dia berhasil memaksa para insinyur jiwa untuk naik ke langit, dia sebenarnya hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Jika Huo Yu Hao benar-benar ingin memusnahkan mereka, dia akan sepenuhnya melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya saat para insinyur jiwa naik ke langit. Para insinyur jiwa berada dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang. Sangat sedikit dari mereka yang mampu menahan serangan sekuat itu. Namun, Huo Yu Hao tidak melakukan itu. Dia hanya menggunakan teknik ledakan es untuk menghancurkan beberapa tim kecil. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyelinap masuk ketika beberapa tim kecil mengungkapkan kekurangannya. Dia membunuh dua dari mereka dan menggunakan domain imitasi dan interferensi spiritualnya agar berhasil berbaur. Ketika penghalang pertahanan yang terkait dilepaskan sepenuhnya, dia benar-benar mencapai tujuannya. Jika Huo Yu Hao adalah seorang Transcendent Do Uluo biasa, tidak akan mudah baginya untuk membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 dengan mudah. Namun, dia sudah memiliki inti jiwa keduanya saat ini, inti jiwa kedua ultimate ice miliknya. Ini berarti dia bisa secara langsung memanfaatkan kekuatan inti jiwa keduanya. Usaran air berwarna biru tua sebelumnya merupakan manifestasi fisik dari kekuatan inti jiwa keduanya. Inti jiwa es tertingginya dikombinasikan dengan gletser tanpa salju miliknya. Yang diperlukan hanyalah satu serangan telapak tangan untuk membunuh. Su Tianyuan terbunuh hampir seketika. Kemudian, Huo Yu Hao dengan tenang melarikan diri bersama Tang Gutong. Dia menggunakan ledakan spiritualnya alih-alih tempest spiritualnya. Dia sudah sangat berbelas kasihan. Ini karena dia perlu menghemat energi agar mereka bisa kembali. Mereka menjadi salah satu faktor penyebab ketidakstabilan di Kekaisaran Matahari Bulan. Tentu saja, dia meninggalkan sesuatu yang istimewa sebelum dia pergi. Hal ini meninggalkan kesan yang lebih dalam di benak para insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan ini. Terbang di dalam penghalang jiwa pelindung telah berhenti sekarang. Insinyur jiwa yang tersisa di dua legion insinyur jiwa hanya setengah dari jumlah aslinya. Ekspresi Xia Suan Chen tidak bisa dianggap suram lagi. Dia bahkan sedikit linglung. Dia memiliki pemahaman tentang kemampuan Su Tianyuan. Sebagai insinyur jiwa kelas 9, Su Tianyuan dilengkapi dengan alat jiwa terbaik, meskipun dia sendiri bukan yang terkuat. Dia memiliki alat jiwa berbentuk manusia, alat jiwa pertahanan otomatis, dan harta karun legion insinyur jiwa naga Kekaisaran. Tunggu sebentar, di mana harta karunnya? Xia Suan Chen segera menyadari masalah penting. Matanya cerah, dan dia dengan cepat mencarinya di dalam penghalang. Di dalam penghalang pertahanan yang terhubung, barang-barang milik Su Tianyuan akan tetap ada meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, Xia Suan Chen segera berubah menjadi sangat muram ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah mencari dalam waktu lama. Itu hilang. Harta dari legion insinyur jiwa naga Kekaisaran telah hilang. Artinya musuh kita telah mengambilnya. Ini juga berarti bahwa mereka yang menyerang kita ada di sini untuk mendapatkan harta karun, bukan untuk membunuh kita. Ya, para master jiwa jahat mengejar tujuan seperti itu. Pada saat ini, napas berat seseorang membuat Xia Suan Chen tersentak bangun. Dia secara tidak sadar melihat kesekelilingnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa lebih dari sepuluh insinyur jiwa telah menjadi pucat pasi. Namun, mata mereka berwarna merah darah. Aura mereka juga sangat berat. Tidak baik. Itu adalah kemampuan master jiwa jahat. Mereka sudah dikendalikan. Membunuh mereka? Xia Suan Chen berteriak dan bergerak lebih dulu. Setelah beberapa napas lagi, raungan marah Xia Suan Chen bergema di penghalang. Bajingan Gere Jaroh Kudus, aku tidak akan melepaskanmu. Di kejauhan, Tang Mutong menghela nafas. Yu Hao, aku merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Huo Yu Hao memeluk pinggang rampingnya. Aku tahu. Namun, ini adalah perang. Orang-orang mati dalam perang. Faktanya, meskipun saya mengganggu tubuh mereka, mereka akan dapat pulih dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tidak membunuh menggunakan nekro manchi. Apa menurutmu aku menjadi lebih kejam? Tang Mutong dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kamu benar. Perang itu kejam. Jika musuh kami tidak mati, kamulah yang akan mati. Jika kita membunuh satu lagi insinyur jiwa dari pihak lain, kita bisa menyelamatkan nyawa di pihak kita. Huo Yu Hao menghela nafas dan menunjukkan cahaya di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, Juzi benar. Saya terlalu lembut di masa lalu. Ini adalah perang. Jika kita ingin mengontrol dan mengubahnya, kita perlu mengubah kebiasaan tersebut. Namun, jangan khawatir. Saya akan mencoba untuk tetap setia pada hati saya. Lagi pula, aku pernah salah paham di masa lalu. Wutong, kalah dari Juzi di medan pertempuran sebenarnya sangat wajar. Ini karena kemampuan kita secara keseluruhan jauh dari kekaisaran matahari bulan. Itu sebabnya kami selalu dipimpin oleh Juzi. Namun, bukan berarti kita tidak punya peluang. Jika kita tidak bisa berhasil secara terang-terangan, kita hanya bisa membuat skema. Kita hanya bisa menggunakan cara lain untuk mengalahkan mereka jika kita tidak bisa mengalahkan mereka secara terbuka. Inilah yang bisa saya lakukan sebagai prajurit terhebat. Ayo pergi. Kita harus kembali dan melihat keadaan di kota Dou Ling. Saya harap kami dapat membantu mereka mencapai stabilitas dan meminimalkan kekacauan. Baiklah. Tanggutong mengangguk dan mereka berbalik dan terbang ke arah kota Dou Ling. Mereka mundur, tetapi sisa anggota dari dua legion insinyur jiwa masih pergi perlahan. Mereka semua dipenuhi amarah, seperti peluru meriam jiwa. Mereka bisa meledak kapan saja. Kota Dou Ling Ketika Huo Yuhao dan Tanggutong kembali ke kota Dou Ling, mereka terkejut saat menyadari bahwa asap tidak lagi mengepul dari kota. Selain itu, situasi secara keseluruhan tampaknya juga cukup stabil. Langit sudah menjadi gelap sekarang. Tidak ada orang di jalanan, tapi ada banyak tentara yang berpatroli. Rupanya, ada jam malam di kota itu. Huo Yuhao diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Dia memimpin Tanggutong saat mereka memasuki kota secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia melepaskan deteksi spiritualnya untuk menemukan rekan satu timnya. Area yang dapat dicakup oleh deteksi spiritualnya terlalu besar di bawah pengaruh inti jiwa kembarnya. Meskipun tidak cukup untuk menutupi seluruh kota, mereka masih dapat dengan cepat menemukan jejak Susanshi dan yang lainnya, mengingat kecepatan mereka. Menemukannya juga sangat mudah. Ini karena Susanshi dan yang lainnya berada dekat dengan reruntuhan Istana Kekaisaran. Mereka telah berada di sana selama 10 jam. Huo Yuhao berkomunikasi langsung dengan Susanshi menggunakan deteksi spiritualnya. Pada saat yang sama, dia membawa Tanggutong ke arah mereka. Lampu menyala, dan Huo Yuhao serta Tanggutong diam-diam muncul di samping Susanshi, Jiangnanan, Yegui, Nankyukyu, dan Jijuen. Mereka bukan satu-satunya berlima yang ada di sini saat ini. Ada banyak orang berdiri di reruntuhan Istana Kekaisaran. Banyak dari mereka yang masih mengenakan baju besi. Ketika dua orang tiba-tiba muncul, mereka bereaksi dengan sangat gelisah. Tiba-tiba, gelombang kekuatan jiwa melonjak dan banyak orang melepaskan jiwa bela diri mereka. Susanshi mengangkat tangannya dan berkata, mereka ada di pihak kita. Mereka adalah juniorku. Huo Yuhao terkejut saat mengetahui bahwa Susanshi terdengar sangat menakjubkan. Setelah mendengar kata-katanya, para prajurit dan penguasa jiwa menjadi tenang. Namun, mereka masih kaget melihat Huo Yuhao dan Tanggutong. Ya, bagaimana keduanya bisa masuk? Bagaimana tidak ada yang memperhatikannya? Kekuatan apa yang mereka miliki? Huo Yuhao sepertinya menanyakan sesuatu pada Susanshi dengan matanya. Susanshi juga menoleh untuk melihatnya. Ketika dia melihat mata Susanshi, hati Huo Yuhao tenggelam. Matanya memerah dan bagian putih matanya dipenuhi bercak darah. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat situasi seperti ini. Biasanya, Susanshi sangat senang dan beruntung. Di antara anggota tujuh Monster Shrek, dia pastinya adalah badut. Dia sangat kuat, tapi dia memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Dia bahkan seperti karung tinjuji yang nanan. Tapi saat ini, Susanshi melepaskan niat membunuh yang kuat dari tubuhnya. Seluruh sikapnya telah berubah. Junior kecil, bagaimana kabar para insinyur jiwa itu? Susanshi bertanya. Suaranya juga terdengar sangat serak. Huo Yuhao menjawab, dua legion insinyur jiwa adalah legion insinyur jiwa naga kekaisaran dan legion insinyur jiwa tiran Eville. Kami membunuh setengah dari mereka, termasuk komandan legion dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Sisanya melarikan diri. Namun, mereka tidak tahu bahwa kamilah yang menyergap mereka. Di bawah kedok saya, mereka seharusnya salah mengira tuan jiwa jahat sebagai pelakunya. Oke, terima kasih Yuhao. Susanshi mengangguk dan menoleh lagi. Niat membunuhnya tidak hanya tidak berkurang, tetapi bahkan cenderung meningkat. Huo Yuhao bergeser ke samping. Dia datang ke sisi jiang nanan dan dengan lembut bertanya, senior keempat, ada apa dengan senior ketiga? Ada apa dengan para prajurit ini juga? Bagaimana keadaan di kota Dou Ling? Apakah keluarga kekaisaran? Jiang nanan membungkamnya menggunakan matanya. Setelah ini, dia menyampaikan kepadanya, segalanya tidak baik. Kekaisaran matahari bulan memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Saat itulah keluarga kekaisaran kerajaan Dou Ling sedang berkumpul. Itu sebabnya hampir seluruh keluarga kekaisaran terbunuh. Mereka semua dibom sampai mati. Segalanya sangat kacau di kota Dou Ling. Bahkan aku tidak tahu kalau darah bangsawan kerajaan Dou Ling mengalir di tubuh Shanshi. Dia menggunakan semacam tanda untuk memasuki kota. Setelah itu, ia secara bertahap mengekang pasukan dan menjaga ketertiban. Inilah alasan mengapa kekacauan dapat diredam. Kami semua berkumpul di sini sekarang menunggu Anda kembali. Pada saat yang sama, kami sedang mendiskusikan langkah selanjutnya. Keluarga kekaisaran kerajaan Dou Ling telah dimusnahkan. Semua orang sudah mati? Meskipun dia telah mengetahui bahwa ini adalah kemungkinan hasil sebelumnya, Huo Yuhao tetap saja berubah muram ketika dia mendengarnya. Kekaisaran matahari bulan benar-benar terlalu kejam. Jusi terlalu kejam. Saat ini, dia sedikit menyesal karena dia tidak membunuh semua orang dari dua legion insinyur jiwa untuk membalas dendam kekaisaran Dou Ling. Namun, Huo Yuhao juga terkejut karena Shanshi sebenarnya berdarah bangsawan. Tak satupun dari mereka yang menyadarinya sebelumnya. Mereka sebenarnya hanya mengetahuinya secara kebetulan. Lebih berguna bagi Shanshi untuk mengeksploatasi identitas kerajaannya daripada identitasnya sebagai murid Akademi Shrek. Pantas saja dia mampu menjaga ketertiban di kota Dou Ling dalam waktu sesingkat itu. Namun, ini masih belum cukup. Kerajaan Dou Ling membutuhkan tulang punggung saat ini. Yang mulia, keluarga kekaisaran sudah kosong sekarang. Kami membutuhkan kepemimpinan Anda. Seorang jenderal tua yang berusia sekitar 60 tahun mengambil beberapa langkah ke depan sebelum dia berlutut. Ekspresi Shanshi berubah tak terduga saat dia memandangnya. Tidak jauh dari situ, sesepuh lain yang kira-kira seumuran dan mengenakan seragam resmi berkata, tidak. Kami masih perlu mempertimbangkan identitasnya. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan begitu tergesa-gesa? Jenderal tua itu sangat marah. Persetan dengan omong kosongmu. Aku sudah menoleransimu begitu lama. Jika bukan karena keraguanmu, kami akan berkumpul untuk mengejar para bajingan itu. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lebih lanjut, aku akan membunuhmu sekarang juga. Komandan Li, sekarang bukan waktunya bertindak gegabah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga kekaisaran adalah yang terpenting. Tetua itu tertawa getir. Jenderal yang dipanggil, Komandan Li, berkata, kami telah melihat apa yang telah dilakukan yang mulia sejak dia datang. Jika bukan karena dia datang tepat waktu untuk menjaga ketertiban di kota, kota itu akan berada dalam kekacauan besar. Itu tidak akan bertahan sampai sekarang. Saat ini, para elit dari kekaisaran telah pergi ke srek sebagai bala bantuan. Jika terjadi kekacauan internal di kota Dou Ling, kekaisaran matahari bulan pasti akan memanfaatkan situasi tersebut. Yang mulia telah membuktikan dengan tindakan bahwa identitasnya asli. Kemungkinan besar dia adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga kekaisaran. Jika bukan kita yang melindunginya, siapa lagi yang kita lindungi? Penatua berseragam resmi itu adalah kepala semua pejabat di kekaisaran Dou Ling dan Perdana Menteri saat ini. Dia tampak sangat muram dan dia juga sangat ragu-ragu. Jika kekaisaran tanpa pemimpin, tentu akan ada masalah besar. Pada saat seperti itu, kerajaan Dou Ling akan retak jika masalah seperti itu muncul. Bahkan mungkin akan pecah. Namun, bagaimana tahta sebuah kerajaan bisa diwariskan dengan begitu mudah? Bagaimana jika orang ini adalah mata-mata dari kekaisaran matahari bulan? Meskipun dia membawa token, pastinya kekaisaran matahari bulan mampu menyelundupkan atau mencurinya melalui cara yang tidak pantas jika mereka mau, bukan? Inilah sebabnya mengapa Perdana Menteri ini sangat ragu-ragu. Dia tidak berani menyetujui saran tersebut. Saat ini, Susan Xi membuka mulutnya. Dia dengan suara serak berkata, saya tidak menginginkan tahta. Namun, kerajaan Dou Ling telah mengalami pukulan hebat. Bahkan jika kita ingin mencari anggota keluarga kekaisaran lainnya, kita masih membutuhkan waktu. Itu sebabnya aku perlu mengambil kendali tahta untuk sementara waktu. Perdana Menteri, saya memahami kekhawatiran Anda. Izinkan saya memberitahu Anda tentang latar belakang saya. Saat dia mengatakan hal tersebut, seluruh pejabat yang hadir langsung tertarik padanya. Seorang pria harus mampu melakukan sesuatu. Pada saat seperti itu, Susan Xi maju bukan karena dia menginginkan otoritas, tetapi karena dia ingin menyelamatkan kerajaan Dou Ling. Nama keluarga saya adalah Su, dan nama lengkap saya adalah Susan Xi. Sejujurnya, saya tidak bangga mengaku sebagai anggota keluarga kekaisaran kerajaan Dou Ling. Ini karena pernikahan orang tuaku tidak mendapat restu dari keluarga kekaisaran, sehingga menyebabkan mereka kawin lari. Ketika dia mengatakan ini, beberapa pejabat yang lebih tua memperlihatkan ekspresi termenung di wajah mereka. Kisah ini tampaknya sangat familiar. Susan Xi terus berbicara, Ya, nama ibuku adalah Su Wei Ying. Kaisar kerajaan Dou Ling adalah paman kandungku. Ayahku adalah penguasa keluarga dunia bawah misterius. Saya yakin semua orang dapat mengingat hal ini. Saya masih kecil ketika terakhir kali saya datang ke kekaisaran Dou Ling. Perdana Menteri mengungkapkan ekspresi tercerahkan di wajahnya. Jadi kamu sebenarnya adalah putra-putri Su Wei Ying? Token yang kamu miliki adalah miliknya juga. Susan Xi mengangguk dalam diam. Perdana Menteri berkata, Jika itu masalahnya, kami dapat mengenali Anda. Karena Anda mewarisi token dari yang mulia, itu juga berarti Anda setidaknya adalah seorang pangeran. Saat ini, Anda adalah satu-satunya anggota keluarga kekaisaran yang tersisa. Kami dapat menerima Anda sebagai pangeran. Namun, kamu harus membuktikan bahwa ibumu adalah putri Su Wei Ying. Su San Xi dengan tenang berkata, Saya mewarisi jiwa bela diri ayah saya, yang bukan milik keluarga kekaisaran. Namun, aku yakin jiwa bela diri keluarga dunia bawah misterius kita masih cukup bereputasi di benua ini. Semuanya, harap perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, Su San Xi mengangkat tangannya. Perisai hitam pekat diam-diam muncul di depan semua orang. Cahaya keemasan redup segera menyebar dari perisai ini. Segera, permukaan perisai berubah menjadi emas. Seekor ular kecil perlahan merayap di atas perisai berbentuk kura-kura ini. Perisai Suan Wu? Ya, perisai penyusuanmu milik Su San Xi telah lama berevolusi menjadi perisai Suan Wu. Komandan Li bingung ketika dia bertanya, Oh, bukankah ini perisai penyusuanmu? Seharusnya warnanya hitam. Su San Xi mengangguk dan menjawab, Ya, milikku bukan lagi perisai penyusuanmu murni. Jiwa bela diri keluarga ku memiliki garis darah tertentu dari Suan Wu. Saya beruntung telah menstimulasi garis darah ini selama kultivasi saya, menyebabkan perisai penyusuanmu saya berevolusi menjadi perisai Suan Wu. Saat dia berbicara, cincin jiwanya perlahan bangkit dari kakinya. Ketika semua orang melihat delapan cincin jiwa di sekujur tubuhnya, mereka terkejut. Seluruh tempat juga menjadi sunyi. Sebagian besar pejabat yang mengenal putri Su Wei Ing secara kasar dapat mengukur berapa usianya. Dia baru berusia 20 tahun lebih. Dia bahkan belum berumur 30 tahun. Apakah dia sebenarnya memiliki delapan cincin pada usia ini? Apa artinya ini? Itu berarti dia benar-benar jenius. Perisai penyusuanmu sudah menjadi salah satu jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat. Bagaimana dengan perisai Suan Wu? Bahkan lebih legendaris lagi. Siapa yang mengira Susan Xi memiliki jiwa bela diri yang legendaris? Dia bahkan punya delapan cincin. Sungguh sulit dipercaya. Perdana Menteri adalah yang paling tenang saat ini. Dia tanpa sadar bertanya, Yang mulia, bagaimana jiwa bela diri Anda bermutasi? Menurut pengetahuanku, bahkan penguasa keluarga dunia bawah misterius saat ini tidak mengalami kesuksesan dengan mutasi jiwa bela dirinya. Saya belum pernah mendengar ada orang dalam beberapa generasi terakhir keluarga dunia bawah misterius yang berhasil mengembangkan jiwa bela dirinya menjadi perisai Suan Wu. Meskipun dia mengutarakan keraguannya, terlihat jelas dari sapaannya bahwa dia sebenarnya mengenali identitas Su San Xi. Su San Xi mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa dia akan ditanyai pertanyaan ini. Semuanya, aku punya identitas lain. Saya sebenarnya dari Akademi Srek? Saat dia berbicara, dia mengambil rencana yang hanya dimiliki oleh siswa halaman dalam di Akademi Srek dan memakainya di depan dadanya. Mengenai hal ini, Anda dapat mengirim seseorang untuk memverifikasinya dengan Srek. Saat saya dan rekan satu tim saya dua kali mewakili Akademi di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Tingkat Lanjut Kontinental dan muncul sebagai juara, kami diberi gelar 7 Monster Srek karena mempertahankan kejayaan Akademi. Kalian semua juga harus tahu bahwa kami memiliki seorang jenius lain di Akademi. Dia juga salah satu anggota Srek 7 Monsters. Dia datang dengan kemampuan yang sangat spesial yang dikenal sebagai spirit. Dia menggunakan roh untuk meringankan kebutuhan Master Jiwa untuk membunuh Monster Jiwa karena Master Jiwa masih bisa mendapatkan kemampuan yang mirip dengan cincin jiwa dari roh. Mereka bahkan lebih kuat dari cincin jiwa. Saya juga salah satu penerima manfaat dari penemuannya. Saat ini, saya memiliki roh 100 ribu tahun, kura-kura emas. Ya, itu adalah roh 100 ribu tahun. Faktanya, semua orang melihat cincin jiwa kedelapannya berwarna merah darah. Inilah mengapa mereka sangat heran. Namun, mereka semua tergerak ketika Susan Shi melepaskan kura-kura emasnya. Tentu saja para pejabat senior kerajaan Dou Ling mengetahui tentang roh. Mereka yang bisa mendapatkan roh termasuk minoritas. Bahkan ada lebih sedikit orang yang dapat memperoleh roh sekuat itu. Roh telah menciptakan keributan besar di dunia para penguasa jiwa. Kekaisaran Dou Ling bahkan telah membangun pagoda rohnya sendiri dan mulai menggali lebih dalam misteri roh. Saat ini, Susan Shi telah mengeluarkan rohnya yang sangat kuat. Bagaimana mungkin semua orang tidak tergerak? Namun, mereka semakin terkejut setelah ini. Sebelumnya, Akademi Srek diancam oleh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Itu sebabnya kami meminta bantuan kerajaan Dou Ling dan Bintang Luo. Namun, Akademi menemukan bahwa ini mungkin sebuah taktik. Kekaisaran Matahari Bulan mengambil kesempatan ini untuk menguasai Kekaisaran Dou Ling. Itu sebabnya kami dikirim. Meskipun kami hanya bertujuh di sini, saya yakin tragedi itu tidak akan terjadi jika kami berada di sini lebih awal. Ini karena ada orang lain di sini juga. Dia saat ini adalah master jiwa terkuat kedua di Akademi Srek, hanya kalah dengan master paviliun Dewa Laut, Penatua Xuan, yang merupakan Ultima Tedo Uluo. Orang ini juga merupakan calon penguasa paviliun Dewa Laut dan pendiri pagoda jiwa, Huo Yuhao. Terima kasih telah menonton!